Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat kini hari teman-teman semua Kembali lagi bersama Ari Sembako Sharing-sharing mengenai usaha warung sembako Ide usaha rumahan, ide usaha kecil-kecilan Dan juga ide usaha modal pas-pasan Meskipun dengan modal minim dan juga modal pas-pasan Tentunya tidak mengurangi semangat kita Untuk terus mengembangkan usaha warung sembako kita Di video kali ini saya akan menjawab Pertanyaan dari salah satu penonton video saya Atas nama Kak Umina Beliau menanyakan Untuk pertanyaannya seperti ini teman-teman Mas, kalau warung baru banyak dilewatin orang ya Padahal kita menjual telur dan lain sebagainya Untuk selengkapnya pertanyaannya Teman-teman bisa cek ya Di sebelah saya Jadi ini menurut pengalaman pribadi saya teman-teman Yang saya alami di sini Yang saya jalani di sini Jadi memang untuk pas baru-barunya Kak Umina Kita baru buka toko sembako itu Tentunya Orang-orang di sekitar kita Tetangga-tetangga kita Masyarakat di lingkungan kita Itu tentunya Belum tahu Sebagian ada yang belum tahu Kalau bahwasannya kita itu Buka usaha toko sembako Jadi orang masih melihat-lihat ya Uh ada toko Uh ada warung Untuk tetapi Jangan berkecil hati Jangan patah semangat Untuk Kak Umina Dan teman-teman yang lainnya Tentara lama-kelamaan Salah satu Pasti ada yang mampir Tidak mungkin teman-teman Dari kita buka toko jam 6 pagi Atau jam 7 Atau jam 8 Sampai kita tutup jam Sampai jam 11 10-11 malam lah Kira-kira Tidak mungkin Tidak ada yang beli Ya teman-teman ya Karena Toko sembako itu tentunya Menjual bahan pokok Dan kita harus Pinter-pinter Pandai-pandai berbicara Pandai-pandai ngobrol ya Untuk tetapi Jangan sampai Obrolan-obrolan kita itu Menyinggung perasaan pembeli Menyinggung perasaan customer kita Bahkan Obrolan kita itu Kelewatan ya Kira-kira ya Atau bahkan kita Terlalu Ini banget Jadi kita Biasa-biasa saja Takutnya kan Takutnya kita Baru-baru Awal buka pokok baru ya Itu takutnya Ntar Kita sudah Dekat banget Sama orang Jadi Orang itu bisa Ya ini Bukannya Suhujan ya teman-teman Kita Antisipasi Antisipasi saja Jadi kita Mencegah terjadinya Hal-hal yang Tidak diinginkan Kira-kira Seperti itu Dan Untuk pertanyaan Kau Mina ini Ini Saya alami Teman-teman Saya alami Saya jalani Benar-benar Nyata Teman-teman Jadi Waktu pas saya buka Baru disini Memang baru Pada melihat ya Kita masih Masih Berkenalan Ngobrol Bahkan Ada warung baru Ini Masih Menanyakan Buka toko ya Mas Iya Terus Ini tokonya sendiri Apa tokonya Bosnya Pembeli itu Juga Ada yang menanyakan Seperti itu Dan untuk Selanjutnya Masih Menanyakan Harga-harga Ngobrol Asri dari mana Mas Asri dari Jawa Ngobrol Ngobrol Oh iya Begini Begini ya Jadi dari kesering Kita berbincang Dan bercakap Dengan Tetangga Dan juga lingkungan Sekitar kita Itu lama-kelamaan Pasti Belanja di tempat kita Kira-kira Seperti itu Dan untuk Kak Umina Jangan khawatir Kak Umina ya Jangan Berkecil hati lah Terus semangat Buka lebih awal Dan kita Sediakan Sediakan Tentunya Bahan-bahan Bahan-bahan pokok Seperti telur Gula beras Itu Tentunya Harus ada Di toko kita Jadi Untuk Perkembangan Saya itu Dulu ya Seperti itu Dari kanan-kiri Masih Masih Melihat-lihat Masih Ngobrol-ngobrol Sama mungkin Sama-sama Tetangga juga Dan Ada poin Yang paling Bagus Ada yang Ada poin Yang paling Mantep Kalau menurut saya Di awal buka Kalau kita Mematuh harga Dengan harga yang Di bawah rata-rata Atau harga murah Itu Tentunya Dari Mulut ke mulut Ya Jadi Seumpamanya Si A Belanja Harga telur Satu kilo Berapa Mas Berapa Kak Umina Harga telur Satu kilo Tiga puluh Satu ribu Oh iya Kalau setengah Berapa Lima belas Tengah Terus Untuk Sasa yang Satuan Berapa Kita kasih harga Sekian Minyak Seperapat Berapa Kita kasih harga Yang benar-benar Harga Di bawah Pasaran Bagaimana Untuk Mengetahui Atau Menjual Harga di bawah Pasaran Itu Tentunya Sudah Sering Saya Jelaskan Yang Paling Utama Kita Harus Mengetahui Modal Utama Teman-teman Modal Utama Dari Harga Barang Yang Kita Jual Seumpamanya Ini Sebagai Contoh Seumpamanya Minyak Minyak Goreng Satu Kilo Dari Aken Kita Mendapatkan Seumpamanya Kita Belanja Kiloani Kita Mendapatkan Harga Tiga Belas Tengah Kita Jual Empat Belas Empat Belas Tengah Bisa Teman-teman Kalau Kita Masih Baru Baru Gak Apa-apa Kita Hajar Wopek Pun Kita Ambil Bahkan Tiga Ratus Pun Pernah Saya Nambil Keuntungan Tiga Ratus Dua Ratus Pernah Teman-teman Kita Jual Empat Belas Kita Sudah Mendapatkan Lima Ratus Untuk Setengah Tujuh Ribu Jadi Kalau Untuk Harga Pasaran Tentunya Di Atas Itu Beda Lagi Kalau Beliau Membandingkan Dengan Harga Di Bawahnya Itu Kita Mendapatkan Harga Tiga Belas Ribu Terus Beliau Berbicara Disana Tiga Belas Ribu Baru Kita Bisa Berbicara Tidak Bisa Saya Belanjanya Ngeteng Belum Bisa Belanja Untuk Jerigenan Atau Untuk Porsi Yang Besar Kita Bisa Jelaskan Seperti Itu Ini Baru Awal Awal Merintis Jadi Kalau Kita Mematok Harga Di Bawah Pasaran Di Bawah Rata Rata Untuk Awal Mula Buka Toko Itu Triknya Seperti Itu Triknya Kita Harus Berhanting Harga Semurah Murah Yang penting Kita Masih Mendapatkan Keuntungan Meskipun Itu Sedikit Teman 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 Tidak Tidak Dari Si A Belanja Mendapatkan Harga Sekian Tidak Ngobrol Sama Temannya Mungkin Pas Bertemu Waktu Arisan Waktu Lagi Ketemu Sama Temannya Mau Kemana Mau Belanja Minyak Sama Telur Disana Saja Disana Harganya Sekian Untuk Timbanyangannya Juga Bagus Disana Saja Ada Toko Harganya Juga Miring Jadi Awal Mulanya Seperti Itulah Teman Teman Getuk Tular Jadi Lampi Lampi Dari Mulut Kemulut Kalau Menurut Saya Untuk Warung Itu Dan Ini Juga Harus Perlu Di Waspadai Teman Teman Atau Digarisbawahi Tentunya Kita Pelayanan Harus Benar Benar Nomor Satu Teman Teman Kita Harus Bisa Melayani Para Customer Para Pembeli Kita Dengan Sebaik Baiknya Jangan Jutek Teman Teman Jangan Beli Telur Berapa Seperapat Berapa Harganya 8000 Sudah Gitu Terus Dikembalikan Kita Bisa Lanjutkan Dengan Obrolan Yang Lain Beli Telur Berapa Seperapat Harganya 8000 Apalagi Ini Sudah Itu Ini Mau Didadar Kalau Nggak Diceplok Ini Buat Ini Biasanya Seperti Itu Bisa Kita Lanjutkan Obrolan Emang Telur Itu Kalau Di Apa Apakan Emang Paling Gampang Kita Bisa Lanjutkan Untuk Obrolan Obrolan Yang Lain Dan Dari Situ Perkembangan Warung Sembako Itu Dari Getuk Tular Itu Dari Mulut Kemulut Itu Lama Lama Lingkungan Dan Masyarakat Kita Itu Bisa Mengenali Toko Kita Dan Dan Harus Diwaspadai Benar-benar Teman-teman Kita Harus Memilikan Pelayanan Yang Terbaik Harus Diperhatikan Yaitu Memberikan Pelayanan Yang Terbaik Dan Juga Service Yang Bagus Kira-kira Seperti Itu Mungkin Itu Saja Untuk Jawaban Dari Saya Tentang Merintisnya Warung Sembako Dari Pertanyaan Dari Kak Umina Mungkin Ini Saja Yang Bisa Saya Berikan Mudah-mudahan Sedikit Bisa Diterima Dan Mudah-mudahan Bisa Menginspirasi Untuk Teman-teman Yang Mau Berwira Usaha Warung Sembako Pasti Bisa Teman-teman Yang Penting Kita Punya Niat Punya Semangat Punya Tekat Punya Modal Pasti Bisa Berwira Usaha Warung Sembako Cukup Sekian Untuk Video Kali Ini Disambung Di Lain Waktu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Maturnun Disambung Dm Terima kasih.